Hai semuanya, selamat datang di Labaik Bongcah Drama ini bersetting dua latar waktu yaitu jaman Joseon dan modern Berawal dari seorang putri perdana menteri yang bernama Yeonwoo Yang harus menikah sama pria pilihan orang tuanya Calon pengantinnya bernama Tha dikabarkan berwajah iblis karena penyakit yang didaritannya waktu kecil Padahal sebenarnya dia tuan muda yang cukup tampan Bahkan keduanya pernah ketemu waktu kecil dan waktu dewasa pun mereka sempat kenalan dan berjalan-jalan beberapa kali Pernikahan pun berlangsung tanpa tahu wajah calon pengantin masing-masing Pas malam pertama, keduanya baru tahu identitas masing-masing Yeonwoo merasa senang suaminya adalah ternyata tuan muda itu Tapi Tha langsung mengaku kepada Yeonwoo kalau dia sudah lama menderita penyakit jantung Dan minta maaf karena merasa sudah menipunya Sangat mengejutkan, Yeonwoo malah mau tetap lanjut menikah Bahkan mengejar-ngejar Tha buat melakukan unboxing Tapi Tha masih malu-malu dan menghindar Sampai akhirnya Yeonwoo sengaja duduk dan tidur di depan pintu kamar Supaya Tha gak bisa kabur lagi Melihat Yeonwoo yang bersikeras, Tha pun jadi luluh Waktu itu dia mau mengelus kepalanya Yeonwoo dengan lembut Tapi tiba-tiba dadanya terasa sakit Tha pun batuk-batuk parah sampai memuntahkan darah Yeonwoo yang mendengar itu cepat-cepat menghampiri Tha yang sudah terkapar lemas Yeonwoo pun teriak meminta bantuan Yeonwoo minta Tha buat nafas pelan-pelan dulu dan jangan banyak bicara Tha sambil nafasnya putus-putus dia berkata Jangan menangis Terus dia minta maaf kepada Yeonwoo Setelah itu tangannya Tha terjatuh dan Tha meninggal di pelukan Yeonwoo Yeonwoo menangis karena kehilangan suaminya di malam pertama Hari itu masih masa berduka atas pemakaman TH Tiba-tiba malamnya Yeonwoo dibawa oleh pria yang gak dikenal dan dibuang ke sumur Anehnya di dalam sumur dia melihat sosok suaminya ada di depannya Tapi dengan tampilan modern Terima kasih telah menonton